Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir. Bersama saya, Rosmi Rahmas, sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Sejumlah aktivis dari Konfederasi Serikat Buruh Indonesia Kaltim menyampaikan aspirasi mengenai Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Tidak Masuk Dalam RUU Omnibus Law. Wakil Ketua DPRD Kaltim menunjukkan konstruksi anggaran di Kaltim masih kuat dari hantaman virus corona. Dana APBD Kaltim terkoreksi sekitar Rp 1,7 triliun. Kita awali Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Tim Beruang Hitam Reskin Poresta Balikpapan membekuk seorang pelaku pencurian. Dari tangan pelaku, polisi menyita emas, kamera, ponsel, motor, TV, dan juga PS sebagai barang bukti. Seorang pria dengan kepala botak dan beseragam baju orens digiring petugas kepolisian Poresta Balikpapan. Pria berinisial AR 22 tahun. Warga Balikpapan Barat diciduk tim Beruang Hitam di rumahnya setelah melakukan aksi pencurian di kawasan perapatan Balikpapan Kota. Aksi pencurian yang dilakukan tersangka pada tanggal 4 Agustus sekitar pukul 4 sore. Modus operandi yang dilakukan tersangka dengan cara melihat rumah korban dalam keadaan sepi dan pelaku masuk rumah korban dengan cara mencongkel jendela rumah. Sejumlah barang berharga seperti perhiasan emas, kamera, ponsel, dan sepeda motor beserta BPKB dicuri pelaku. Oleh pelaku emas hasil curian dijual dan dibelikan TB serta PS1 oleh tersangka. Kasatreskim Poresta Balikpapan Kompol Agus Arief Wijayanto menjelaskan, tersangka diamankan di rumahnya pada tanggal 7 Agustus. Tersangka mengakui jika dirinya melakukan pencurian di kawasan perapatan Balikpapan Kota. Kemudian mencongkel jendela rumah korban. Mencongkel kemudian pelaku masuk, kemudian mencari barang-barang ataupun benda-benda berharga yang bisa untuk diambil. Dari kejadian tersebut, korban mengalami atau rugi atau barang-barang yang hilang dari korban. Kemudian pertama adalah 3 buah cincin emas, kemudian 1 buah kalung, kemudian 1 BPKB, berikut dengan kunci sepeda motornya. Kemudian motor, ini kebetulan memang sedang diparkir di rumah. Kemudian 1 buah kamera merek Fuji, 1 buah handphone merek Vivo, dan barang-barang yang diduga berasal dari, atau diduga, atau barang tidak jelas ya, dari PS dan TV yang ditamankan di rumah. Nominalnya berapa dan semua itu? Totalnya sekitar 20 juta rupiah. Kebetulan lewat saja, kebetulan lewat. Kamu pantau memang rumah itu? Enggak, karena mau ke atas rumahnya. Ke atas rumahnya tempat siapa? Kan di atas rumahnya penjualan minuman. Oh, penjualan minuman awalnya. Terus obeng itu kamu bawa memang? Obeng itu sudah ada di motor. Oh, sudah ada di motor. Kamu congkel itu masuk, kamu bisa ambil emas sama surat-suratnya yang memang sudah tahu atau gimana? Tidak tahu, pas ada di atas itu sudah terus tahu. Sudah kamu jual berapa? Jadi kenapa ini mau? Tidak tahu. Hah? Jatuh pas lari, gak? Itu bagus saja dia ya. GTN-nya kuat ya waktu ya. Jatuh dia. Kalau mau beli ganong, gak? Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka diganjar pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Galtim TV. Cara mudah berikuran digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kali tayang diselap berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20 ribu penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV. Sejumlah aktivis dari Konfederasi Serikat Buruh Indonesia bertemu dengan Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK di gedung Wakil Rakyat Karangpaci, Samarindan. Mereka menyampaikan desakan agar para wakil rakyat Kaltim menyampaikan aspirasi mereka mengenai Undang-Undang Ketenaga Kerjaan tidak masuk dalam RUU Omnibus Law. Setelah lebih 14 hari, kantor DPRD Kaltim ditutup sebagai upaya sterilisasi dari penularan virus corona. Hari pertama dibuka langsung didatangi oleh sejumlah aktivis dari Konfederasi Serikat Buruh Indonesia Kaltim. Mereka diterima Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK dan Ketua Komisi 4 Rusman Yaakub serta Ketua Komisi 1 Jahidin. Para aktivis dipimpin Sulaiman Hatase menyampaikan aspirasi kepada para wakil rakyat Kaltim untuk mendesak DPR RI yang sedang mengagendakan pembahasan Undang-Undang Omnibus Law untuk mengeluarkan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Omnibus Law adalah gabung 79 Undang-Undang dengan ribuan pasal, salah satunya mengenai Ketenaga Kerjaan. Ya, yang cuma kita protes, tolong dikeluarkan rancangan Ketenaga Kerjaan itu. Untuk dibahas tersendiri? Dikeluarkan. Bukan untuk dibahas lagi, jangan sampai ditetapkan. Artinya berdampak buruk bagi Serikat Buruh. Karena pasti tumpang tinggi. Berarti boleh saja Omnibus Law itu dibahas, tapi untuk Ketenaga Kerjaan jangan dibahas? Iya, dikeluarkan. Berarti sepakat dengan aturannya sekarang itu? Sulaiman Hatase menegaskan, organisasinya bukan menolak Omnibus Law, namun hanya meminta agar UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan tetap berdiri sendiri, tak bergabung dengan rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Ketenaga Kerjaan meminta supaya khusus yang Ketenaga Kerjaan dikeluarkan daripada pembahasan, bukan melarang Omnibus Law tidak, tapi dikeluarkan. Karena dia ingin kembali kepada Undang-Undang Nomor 13 tentang supaya nasib, apa, ini betul-betul menjadi perhatian. Dan saya lihat kalau keinginannya cukup bergagus, tentunya disesuaikan dengan keinginan sesuai kondisi masing-masing juga lah ya. Jadi pada dasarnya apa yang diminta kompederasi pada hari ini, kami berikan bukan penuh, insya Allah akan kita sampaikan aspirasi yang tadi susun. Itu yang pertama. Kedua, kita ada kesepahaman sekarang. Komisi 4, juga teman-teman yang lain, juga dengan kompederasi ini, ingin ke depan bagaimana termasuk kena kerja, menyusun sesuatu rancangan yang berkaitan bagaimana penuh kerja kita yang sementara ini kan di Kaltim ada pengurangan-pengurangan. Ketua DPRD Kaltim mengatakan, adanya aspirasi itu membuka wacana anggota DPRD Kaltim untuk menyusun lagi aturan-aturan yang melindungi ketenaga kerjaan di Kaltim. Tim Kaltim TV, Heriman dan Hardin melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terpilih menjadi ketua DPD Partai Golkar Samarinda, Hendra membuka diri kepada seluruh kadar di kecamatan mengusulkan nama-nama untuk dijadikan pengurus. Dia berharap para pengurus baru adalah kadar yang punya motivasi tinggi untuk memenangkan Partai Golkar dalam semua event politik. Partai Golkar Samarinda ingin mengembalikan kejayaan partai dengan memenangkan semua event politik. Menurut Hendra, yang terpilih menjadi ketua DPD Partai Golkar periode 2020-2025, dia memulainya dengan menyusun pengurus yang selektif untuk meraih kejayaan Partai Golkar kembali. Setelah selesai musyawar daerah ini, setelah mendapatkan mandat dan amanah menahodai Partai Golkar Samarinda, sesegera mungkin merapatkan barisan, teman-teman, saya akan menyerap semua aspirasi dari seluruh keluarga besar Partai Golkar Samarinda, pengurus lama, ormas, sayap, yang didirikan, yang mendirikan, kemudian PTK, ayo berikan masukan siapa kadang-kadang terbaik dari kecematan masing-masing untuk kemudian kita akan menjadikan pengurus di Partai Golkar Kota Samarinda. Setelah itu, kita akan siap-siap untuk melaksanakan konsolidasi partai, yaitu membentuk pengurus tingkat kecematan dan pengurus tingkat keluruhan. Karena ini adalah sesuai dengan amaran partai sebagai formatur tunggal, Hendra punya waktu dua minggu untuk menyusun pengurus. Namun dia mensyaratkan pengurus dalam gerbongnya adalah kader-kader yang memiliki motivasi tinggi dan lincah agar roda organisasi berjalan dengan baik. Tenggung, selama lincah pasti ada terakomodir. Tapi kalau tidur, ya itu nggak bisa. Dia harus punya semangat untuk... Karena begini ya, di partai ini endingnya adalah kalau dia bukan mau jadi caleg, dia jadi kepala daerah. Kalau dia nggak punya cita-cita ke sana, mau ngapain di partai? Kalau hanya datang, duduk, datang, duduk, datang. Sekarang kita perlu harus bergerak cepat. Masyarakat ini harus membutuhkan, apalagi dalam situasi pandemi COVID ini yang masyarakat kita, bukan sedikit yang sulit, yang susah. Kita harus tampil, dan kita berusaha berada di tengah-tengah mereka dalam kesulitan itu. Sekecil apapun bantuan itu, minimal kalau ada perhatian, ini akan, apa ya, masyarakat itu akan melihat, oh ternyata partai Golkar sudah berbeda paradigma-nya di mana yang lalu. Kita implementasikan moto kita, suara Golkar, suara Raya. Itu artinya, susahnya Raya, ya susah pindah. Suara Golkar, suara Raya. Suara Raya adalah suara Golkar. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Ketua Terpilih Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Samarinda Hendra, mengaku tidak mengusung kader sendiri untuk pilkada di kota Samarinda. Nama-nama yang sudah masuk ke pengurus pusat Golkar dan tinggal menunggu turunnya keputusan menjelang pendaftaran calon. Terpilih menjadi ketua definitif DPD Partai Golkar Samarinda, Hendra mengakui sudah siap untuk menjalankan roda organisasi partai. Tiga pekerjaan di depan mata adalah konsolidasi semua kekuatan untuk menyusun ke pengurusan baru, mensukseskan pilkada dengan membangun saksi-saksi dan membentuk pengurus tingkat kecamatan. Kepada wartawan, Hendra mengakui, untuk pilkada Samarinda partainya tidak ada mengusung kader sendiri. Namun harapannya salah satu dari pasangan yang diusung Golkar nantinya bisa masuk menjadi kader Golkar. Dengan sebaik-baiknya, kalau dia ingin jadi calen, maka apa yang Anda siapkan? Untuk pilkada ini, Pak? Kalau untuk pilkada itu, ya kita berharap bahwa calon yang diusungkan DPP itu adalah calon yang memang diinginkan oleh masyarakat Samarinda. Mungkin barometernya, surpenya bagus, orang yang mungkin merayat, berkomitmen, semuanya itu. Mudah-mudahan saja DPP mendengar suara-suara dari bawah. Tapi sekali lagi, apapun perusahaan DPP, walaupun tidak sesuai dengan harapan kami, kami ini yang nomor lima, karena itu orang perusahaan resmi partai. Ada target menangkan untuk berapa persen gitu Pak? Kalau DPP, minimal 60 persen, keadaan calon tim kita harus menang. Untuk Samarinda? Kalau untuk Samarinda, ya memang kita, ya saya ini terus bilang aja, saya masih pesimis bahwa kita ada kader yang maju. Sehingga kami hanya mengusungkan dua orang lain, atau mungkin dari salah satu calon yang mengusung itu ada yang akan memiliki kader. Nama-nama yang masuk ke Badan Pemenangan Pemilu DPP Golkar tidak diungkap Hendra. Sementara Golkar di Kota Samarinda punya lima kursi, sehingga membutuhkan koalisi untuk melengkapi persyaratan sembilan kursi untuk menjadi pengusung pasangan calon. Nah setelah itu nanti setelah resmi dikeluarkan DPP, kita sebagai bagian daripada struktur partai yang tak terpisahkan dengan DPP, kita taat terhadap apa yang menjadi keputusan DPP. Kita akan laksanakan, kemudian kita akan lakukan upaya-upaya pemenangan terhadap calon yang diusung DPP. Hendra terpilih menjadi ketua DPD Partai Golkar Samarinda dalam musyawara daerah yang digelar di Samarinda pada 8 Agustus 2020 lalu. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako, untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan Tandak COVID-19 ini. Semoga kita sekerja semua. Harus kerjasama yang bagus. Bangkitlah! Amalin! 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 Mereka! Mereka! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Data itu menunjukkan APBD Kaltim cukup kuat dari hantaman bencana virus corona Memasuki bulan Agustus, DPRD Kaltim mulai membahas anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD perubahan Dari 12,3 triliun APBD tahun 2020 yang ditetapkan dalam peraturan daerah Kaltim ternyata mengalami penurunan menjadi 10,6 triliun APBD Kaltim terkoreksi sekitar 1,7 triliun menurut Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Harun Menunjukkan konstruksi anggaran di Kalimantan Timur masih kuat Meski sudah dianggarkan dana refocusing sebesar 500 miliar Dan terjadinya kelesuan ekonomi yang berdampak pada melemahnya penerimaan Tapi Andi Harun mensyukuri karena pada kenyataannya APBD tidak jatuh terlalu jauh Kalau kita lihat dari postur APBD kita hari ini Sejak COVID hingga hari ini maka dapat saya sampaikan bahwa APBD Kaltim itu relatif kuat Atau daya tahannya terhadap COVID kita minimal Sampai hari ini dapat dikategorikan Relatif bagus ya Walau ada koreksi Dari akibat terjadinya penurunan estimasi anggaran Menurut Andi Harun kuatnya APBD Kaltim melantaran dukungan dari pendapatan asli daerah Selama ini konstruksi penerimaan anggaran Kaltim berbanding 55% dari PAD Dan 45% dari perimbangan keuangan pemerintah pusat Penyakit yang paling penting adalah mengapa APBD Kaltim itu relatif lebih kuat Memiliki daya tahan dari adanya situasi pandemi COVID Karena konstribusi Jawabannya adalah salah satu diantaranya karena konstribusi pendapatan asli di area kita itu ditambah pendapatan daerah lain-lain yang sah itu di atas 50% jadi lebih kuat daripada dana perimbangan dana perimbangan kita konstribusinya hanya sekitar 3,9 triliun sementara PAD kita itu 4,3 triliun ditambah pendapatan lain-lain daerah yang sah sebesar 73,3 miliar setelah rapat penerimaan anggaran untuk APBD perubahan tahun 2020 rapat lanjutan oleh banggar dilanjutkan menyangkut belanja daerah Tim Kaltim TV, Heriman dan Hardin melaporkan meski dalam suasana pandemi COVID-19, Pemprov Kaltim tetap membangun gedung kejaksaan tinggi Kaltim di jalan Bung Tomo, Samarinda, Seberang Gubernur Kaltim Isranur hadir pada acara groundbreaking bersama Jaksa Agung Burhanuddin refocusing anggaran untuk pandemi COVID-19 yang diserukan Presiden Jokowi Dodo tidak menghentikan proyek pembangunan gedung kejaksaan tinggi Kaltim yang sumber dananya dari APBD Kaltim acara groundbreaking tanda dimulainya pekerjaan proyek disaksikan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Gubernur Kaltim Isranur serta Gubernur Kaltara Irianto Lambri memohon semua teman-teman juga para orang-orang bahwa sumbangan dukungan pemerintah daerah jangan diartikan berbalik itu artikan berbaliknya apa? akan melemahkan penegakan hukum tidak justru dukungan ini adalah rangka menguatkan penegakan hukum di daerahnya tolong digarisbawahi bukan untuk pelemahan tapi justru mendukung penegakan hukum di daerahnya dan saya perintahkan kepada Kajati untuk tetap melaksanakan tugas-tugasnya dengan tidak melihat adanya dukungan-dukungan ini adalah dukungan yang positif bukan dukungan put-angput gedung baru kejaksaan tinggi Kaltim menggunakan dana hibah dari APBD Kaltim total langgaran ditaksir 133 miliar rupiah namun tahun 2020 baru dianggarkan 34 miliar rupiah diperkirakan gedung 8 lantai dengan luas per lantai 1250 meter persegi selesai dikerjakan tahun 2021 setelah mendapat dana hibah baru sekitar 100 miliar rupiah pada tahun itu selain APBD Kaltim untuk membangun gedung baru untuk Kajati Kaltim pada saat yang sama di groundbreaking juga pembangunan gedung kejaksaan negeri Samarinda yang sumber dananya dari APBD Samarinda sebesar 37 miliar dan sarana-prasarana kejaksaan negeri di penajam Pasir Utara tim Kaltim TV Hardin melaporkan Kasus nenek ditangkap karena mengambil kayu diingatkan Jaksa Agung ST Burhanuddin saat berada di Samarinda dia tidak mau ada lagi kasus yang mengusik rasa keadilan seperti itu dinaikkan ke persidangan oleh jaksa inilah warning dari Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk jejarannya di seluruh Indonesia saat berada di Samarinda menghadiri groundbreaking gedung kejaksaan tinggi yang baru Jaksa Agung dengan tegas mengingatkan para jaksa agar bekerja dengan hati mengedepankan rasa keadilan Saya tidak ada, tidak menginginkan ada nanti rakyat pencari keadilan atau apapun yang dilukai oleh kalian Tidak ada lagi yang melakukan tidak pidana hanya mengambil batang kayu sebatan kalian pidana Jaksa Agung mengatakan sudah membuat surat edaran mengenai hal yang harus dipatuhi para jaksa dia menugaskan Jaksa Agung Muda pengawasan untuk melakukan tugasnya agar tidak ada jaksa yang bermain-main atau memanfaatkan aturan yang diterbitkan dan dalam kesempatan ini juga saya telah menerbitkan peraturan keseluruhan suatu aturan bagaimana melaksanakan penuntutan sesuai dengan rasa keadilan yang ada di masyarakat saya tidak mengendaki melakukan suatu penuntutan dengan hasil-hasil tanpa melihat rasa keadilan yang ada di masyarakat ingat rasa keadilan itu tidak ada di langkah huap tidak ada di dalam kuhar tapi ada di dalam hati nurani karyat cantan itu saya sudah menerbitkan surat edaran surat ada baca bangunan cantan dan patung itu tim Kaltim TV Hardin melaporkan demikian Kaltim headline malam edisi kali ini informasi lainnya dapat anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv channel youtube dan fanpage facebook Kaltim TV saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri selamat malam dan sampai jumpa selamat menikmati